Kami lanjutkan sedara breaking news kami dari Kompas TV berkaitan dengan penanganan pasca gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Dan sebentar lagi kami akan mencoba untuk berbincang dengan salah seorang relawan yang beberapa hari terakhir ini terus melakukan upaya-upaya untuk membantu apapun yang berkaitan dengan penanganan terhadap korban gempa bumi di Cianjur. Kami masih akan menantikan apakah kami sudah bisa tersambung sedemikian rupa secara komunikasi karena komunikasi juga menjadi alasan beberapa narasumber kami ketika berada atau kami akan berbincang, berdialog dengan para narasumber yang berada di lokasi. Jadi jarang bisa terjadi melalui Zoom atau ada videonya, kebanyakan mungkin kami melakukannya melalui sambungan telepon. Hal tersebut masih memungkinkan untuk kemudian kita bisa berbincang begitu. Nah sekarang kami coba untuk berbincang dengan salah seorang relawan yang bertugas beberapa hari terakhir ini di Cianjur, Jawa Barat. Ada Bung Yogi Santoso. Kang Yogi, selamat pagi. Kang Yogi, Anda bisa mendengar suara saya, Bayu, dari studio di Jakarta? Ya kecil banget Pak, yang dari studio. Oh dibalikin sebentar. Ya, tampaknya kami masih mengalami gangguan untuk komunikasi. Oke jelas, suaranya jelas ini. Baik Kak, ya masuk Pak, masuk. Baik. Kang Yogi, dengan Bayu di studio Jakarta. Ya, Yogi Pak. Dengan Yogi. Ya, Yogi Santoso. Ya, Kang Yogi Santoso. Kang Yogi, saya Bayu dari Kompas TV, saya berada di studio di Jakarta. Kang Yogi ini bersama teman-teman, sudah beberapa hari terakhir ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman relawan? Kang Yogi. Baik, tim kami sudah bergerak dari hari Senin sore ya. Dari hari Senin sore, itu kita sudah berusukan ke beberapa titik lokasi terdampak Pak. Bahwasannya, kita sudah melakukan di, kemarin saja sudah 8 titik yang sudah kita survei, dan sebelumnya lagi sudah 5 titik yang kita survei. Dari tim relawan MSP, multisecure peduli, berikut KIOF, dan petualang, dan RSI, relawan sahabat Indonesia. Demikian Pak. Dan sampai saat ini, kami masih standby untuk melakukan rencananya hari ini. Ini kita akan berusukan lagi ke beberapa titik yang belum tersentuh oleh relawan-relawan yang lain ataupun pemerintahan. Demikian. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk upaya-upaya selalu dari para teman-teman relawan ketika bencana seperti ini terjadi, dan biasanya bisa masuk atau belusukan lebih dulu daripada tim-tim pemerintah yang agak belakangan begitu hadir. Mas Yoki, apa kendala-kendala ketika melakukan bantuan-bantuan terutama ke titik-titik yang sampai saat ini, adakah yang belum sama sekali mendapatkan bantuan atau baru sedikit mendapatkan bantuan? Mas Yoki? Baik, ada Pak. Ada yang belum tersentuh sama sekali itu di daerah, apa namanya, Parung Kondang ya. Parung Kondang berikut. Oh ya, Parung Kondang. Itu masih ada yang belum kita sentuh sama sekali, Pak, berikut di daerah Gede sana. Jadi rencana hari ini kita ekskusi. Jadi kendala di perjalanan, yaitu kemacetan yang diakibatkan karena sempitnya jalan, namun kita akses itu menjadi mobilisasi dua mobil. Sedangkan dua mobil itu terkadang ada yang nge-press dan sekali tidak bisa dilewati oleh dua mobil, Pak. Demikian. Oke. Dari titik Anda nanti akan membawa bantuan sampai ke kawasan Warung Kondang, itu dibutuhkan waktu berapa lama, Mas Yoki? Sekitar satu jam sampai dari titik saya di sini, di Tapal Kuda ya, Sugenang. Itu sampai ke Parung Kondang itu sekitar satu jam. Sampai di, itu belum sampai ke lokasi titik yang kita tuju, yang asesnya kita harus jalan kaki. Seperti itu. Oke. Baik, Mas Yoki, saya doakan semua sehat terus Mas Yoki dan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih upaya-upayanya. Saya tahu kurang istirahat, mudah-mudahan tetap bisa istirahat. Dan tetap memberikan semangat untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara di titik-titik yang belum tercapai bantuan dengan semangat terus. Mas Yoki, kita akan jumpa lagi dan ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan cerita yang lain. Salam, teman-teman. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas Yoki.